Masuk nominasi, Rizky Bilar ungkap harapannya di ajang penghargaan SCTV Award tahun 2020. Rizky Bilar berhasil menjadi salah satu aktor yang berhasil mendapatkan nominasi dalam ajang penghargaan SCTV Award tahun 2020. Dengan rendah hati, ia mengungkapkan harapannya di malam puncak acara ini. Rizky Bilar turut menyebut ajang penghargaan SCTV Award yang akan disiarkan pada Jumat 27 November tahun 2020 tadi malam. Apalagi pria berusia 25 tahun ini juga berhasil mendapatkan nominasi dalam ajang penghargaan yang akan mencapai puncaknya pada pukul 20 WIB malam tadi. Rizky Bilar menjadi salah satu calon beraih piala dalam kategori presenter paling top di SCTV Award tahun 2020. Rizky Bilar terpilih menjadi salah satu nominator dalam ajang tersebut membuatnya bangga. Kesuksesannya menembus nominasi itu diakuinya berkat kerja kerasnya sebagai seorang host yang memiliki tanggung jawab besar. Sepertinya diketahui bahwa Rizky Bilar telah sukses memandu sejumlah program acara televisi. Di antaranya adalah Extraordinary dan Pop Academy. Walau berhasil mendapatkan nominasi sebagai presenter, bintang film topeng kaca ini tetap merendah. Ia mengaku dunia host merupakan hal yang baru. Ia tekuni akhir-akhir ini. Oleh sebab itulah ia cukup terkejut melihat kesuksesannya sebagai seorang presenter. Sikap rendah hati Rizky Bilar ini terus ditunjukkannya dalam menanggapi seputar penghargaan perdananya. Sebagai presenter di SCTV Hour. Ia mengakui sudah sangat bangga hanya dengan menjadi nominator aja dan tidak berharap keluar sebagai pemenang. Menurutnya nominator lainnya merupakan pembawa acara yang lebih senior darinya sehingga lebih memungkinkan untuk menyebabkan penghargaan sebagai presenter paling top. Walau begitu ia akan sangat bersyukur. Jika memang diberi kesempatan untuk memenangi penghargaan ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.